Hai Oke jadi sebelum masuk ke individu nya kali ini saya akan memberi satu informasi ya buat kalian yang ingin melakukan drifting donat di Roblox car driving Indonesia ini kalian wajib memiliki mobil yang penggerak roda belakang atau rear wheel drive jadi buat kalian yang punya mobil front wheel drive penggerak roda depan atau all-wheel drive itu kemungkinan caranya akan berbeda dan itu sangat lumayan sulit untuk dilakukan jadi cara yang paling gampang untuk melakukan drifting donat di Roblox car driving Indonesia ini yaitu dengan menggunakan mobil dengan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive jadi kalian siapin mobil dengan penggerak roda belakang ya seperti contohnya Toyota Avanza Toyota bintaginova ya kan dan mobil-mobil lainnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang teman-teman atau real-wheel drive Oke jadi langsung aja kita masuk ke bagian inti video Oke jadi teman-teman yang wajib kalian miliki adalah kendaraan yang memiliki sistem real-wheel drive atau penggerak roda belakang ya tentunya lalu yang kedua kalian masuk ke mode manual atau kalau nggak ada manual ya konsekuensial enggak apa-apa di sini saya pakai mode manual dan kalian rem tangan dulu karena biar mobil nggak jalan ya enggak tergelincir lah ke jalan sendiri lalu setelah itu kalian matikan mode traction kontrol serta ABS nya kalau mobil tersebut enggak enggak punya traction kontrol atau ABS ya bisa nggak bisa ya ada beberapa mobil yang memang bisa ada yang beberapa mobil memang nggak bisa kalau saya disini pakai tokoma vanza veloz ini temen oke jadi langsung aja ya kita coba di sini kalian gas dan rem kemudian belokan spiro kalian terserah mau ke kanan atau ke kiri sekarang kita coba ya kita eksperimen kita lepas rem tangannya oke oke nah kalau sudah berputar seperti ini ya kalian tinggal gas terus ya pastikan mode transmisi tersebut di sequential atau manual biar nggak pindah nggak pindah transmisi temen nggak pindah gear lah nggak pindah gigi kedua atau ketiga gitu nah disini kalian tinggal gas penuh aja dan kalian tinggal belokin ya kanan-kanan kanan jadi nggak selalu dikanan terus jadi belokin dilepas gas belokin dilepas gitu teman-teman untuk disini saya menggunakan mobil tokoma vanza veloz ya ini sangat mudah sih kalau mobil ini buat teman-teman yang mau nyobain mobil ini atau mobil yang lainnya silahkan kalian eksperimenkan sendiri gitu disini saya sudah memberikan contoh bahwa seperti tadi dengan dengan rem tangan kemudian gas penuh kemudian lepas rem tangannya nggak perlu direm juga nggak apa-apa sih tadi disini saya akan coba ini kan ke kanan sekarang kita akan coba untuk bikin donat ke kiri ke arah kiri oke seperti sama ya tadi rem tangan kemudian gas penuh gas penuh kemudian belokan setir ke kiri oke nah kalau sudah seperti ini sudah gampang Esvangka ya enak enak Oke teman-teman Mungkin cukup itu aja ya Untuk informasi Cara membuat drifting donut Pada video kali ini Jadi saksikan terus Video-video di channel saya ya Sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton